Intro Shalom, selamat hari minggu di Sikids Apa kabar semuanya? Kalastri mengimani anak-anak bersama orang tua dalam keadaan sehat Suka cita dan yang pasti tetap semangat untuk ikut ibadah online Kalastri mau ajak adik-adik untuk mengikuti ibadah online hari ini Tapi sebelumnya Kalastri kembali mengingatkan Selama mengikuti ibadah online, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bermain handphone Semuanya harus fokus untuk ikut ibadah online Mohon bantuan setiap orang tua untuk mendampingi anak-anak selama mengikuti kegiatan ibadah online Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya Kalastri jemput semuanya bangkit berdiri di tempat masing-masing Kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Kami anak-anak sekolah minggu hari ini Kami mau mulai ibadah online kami Mari roh kudus urapi setiap kami Sehingga kami boleh mengikuti ibadah online dengan baik Kami boleh mengikuti setiap pujian Kami mendengarkan firman dengan baik Sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami Berkati kakak-kakak yang mendampingi, orang tua yang mendampingi Juga kakak-kakak yang akan melayani Tuhan urapi, Tuhan berkati Hanya di dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin Amin, selamat mengikuti ibadah online Tuhan Yesus memberkati Shalom anak-anak sekolah minggu GKR Diaspora Popilas Apa kabar hari ini? Kak Ivi berharap semua dalam keadaan sehat dan diberkati ya Tetap jaga kesehatan ya Dan penting di rumah aja Sambil kita berdoa Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kita Sehingga kita boleh sekolah minggu lagi di gereja Saat ini kita mau ibadah Kita mau bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita Mari sama-sama siapkan hati kita Cara duduk yang baik Kita mau memuji Tuhan Kita mau menyembah Tuhan Kita mau dengar firman hari ini Sudah siap mau ibadah? Oke, siapkan hati kita Mari kita angkat pujian Bapak engkau sungguh baik Katakan Bapak engkau sungguh baik Katakan Bapak engkau sungguh baik Bapak ku berterima kasih Begadmu hari ini yang kau sediakan Bagi ku katakan memaikan sumurmu Ku naikkan sumur kutu Buang harian kau bikin Tahu habis-habisnya kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah Terlambat kegelombanku Besar sediam Dispadanya Sekali lagi kita mempunyai Dengan kesemua nanti Kita katakan Bapak kau sebaik Bapak Engkau sebaik Kasihku mempunyai Di hidup Ku bapak Ku berterima kasih Ku berterima kasih Begadmu hari ini yang kau sediakan Berterima kasih Ku berterima kasih Ku berterima kasih Ku berterima kasih Kepali Tak ми Tak habis-habisnya Habisnya Kasih Dan rata Aku Selalu Baru Dan tak pernah Terlambat Kekorongan Kesan Setiam Misalnya Cikgu Maikan sumbukmu Maikan sumbukmu Wakari Yang Tauri Tak habis Habisnya Kasih Dan rahmatmu Selalu Baru Dan tak pernah Terlambat Terlambat Kekorongan Besar Setiamu Mersi Beber Tauri Nalaman Jalan Es ان Un エ Z Terasa setia Di sepanjang ini Mari berdoa Benar Tuhan kami bersyukur di saat ini Sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kami Terima kasih sampai dengan saat ini Tuhan Kami masih sehat kuat Semua karena kemurahan Tuhan Dan di saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami Kami mohon Tuhan mau memberkati ibadah kami Mulai dari awal, pertengahan Bahkan sampai berakhirnya ibadah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Saatnya kita mau memuji Tuhan Kak Ivi undang semuanya berdiri Kita mau menyanyi sambil ada gerakannya Lagunya setinggi-tingginya langit Dengan semangat kita memuji Tuhan ya Sudah siap memuji Tuhan? Oke Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesus ku Setelam-galam lautan Lebih jalan kasih Yesus ku Selisak Seindah-tingginya langit Lebih indah kasih Yesus ku Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalakkan segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalakkan segalanya Sekali lagi Sekali lagi Lebih jalan-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesus ku Sedalam-sedalam dalam lautan Lebih jalan kasih Yesus ku Seindah-tingginya langit Lebih indah kasih Yesus ku Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalakkan segalanya Kasih Yesus, kasih Yesus Mengalakkan segalanya Masih semangat memuji Tuhan Pasti dan harus semangat Sekali lagi kita angkat pujian Yesus terang dunia Yesus terang dunia Dia dari surga Jadi manusia Yesus terlebus dosa Semua yang percaya Kan selamatlah Yesus terlalu terima Di hatiku Dan kini gelap tu Jadi terang dunia Hayat Jadikan penerang Tuhan Tuhan ku Yang sudah tidak terus menyalakan Yang kebutuhan Yang tidak sibuk Dimanapun juga Jadikan penerang Tuhan Yang tidak terus menyalakan Yang tidak terus menyalakan Kasih Sampai ujung dunia 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 Sekali lagi Sekali lagi kak Ivi mau kasih games Gamesnya adalah tebak Toko Alkitab Dan sebentar kak Ivi mau kasih Clunya Clu dari Toko Alkitab itu Jadi adik-adik menebak Oh Toko Alkitab siapa ya ini Jadi Hanya menebak Siapa Toko Alkitabnya Kak Ivi mau kasih clunya Sudah siap Oke Toko Alkitab pertama Clunya adalah Dia adalah seorang raja Dia adalah sahabat Yonatan Dan dia badannya kecil Masih muda Dia pernah mengalahkan seorang raksasa Hanya dengan kertapel Siapa dia? Ya benar Dia adalah Daud Toko Alkitab kedua Dia adalah Seorang pejabat tinggi Pada masa kerajaan Darius Pada waktu itu Di kerajaan Darius Ada aturan Bahwa Tidak boleh menyembah Tuhan Hanya boleh menyembah raja Dan pada waktu itu Dia tidak menaati aturan itu Dia lebih memilih Untuk setia menyembah Tuhan Berdoa kepada Tuhan Dia tidak mau menyembah raja Dan pada waktu itu Hukuman bagi siapa Yang tidak menaati aturan Adalah Dimasukkan ke gua singa Dan dia Dimasukkan ke gua singa Siapa dia? Ya benar Dia adalah Daniel Toko Alkitab ketiga Terakhir nih Dua orang Mereka berdua Adalah Seorang suami istri Mereka berdua Suami istri Mereka berdua Membohongi Tuhan Mereka berdua Hanya memberikan Sebagian Persembahan Kepada Tuhan Sebagiannya Mereka tidak berikan Dan mereka Membohongi Tuhan Bahwa mereka Sudah memberikan Semua persembahan Padahal Hanya sebagian Sebagiannya Pada mereka Siapa mereka? Siapa mereka? Iya benar Mereka adalah Ananias dan Safira Yes Semua tepuk tangan Nah Saatnya kita mau dengar Firman Dan Firman Tuhan saat ini Akan dilayani oleh Kakak Lasri Selamat mendengarkan Firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Kak Ivi yang sudah Memimpin Puji-pujian Adik-adik Sekarang kita mau Dengar Firman Tapi sebelumnya Kak Lasri mau ajak Adik-adik untuk Siapkan hati Mari sebelumnya Kita mau lipat tangan Kita mau berdoa Kita mau minta Pimpinan Rok Kudus Membimbing kita Sehingga selama Firman berlangsung Adik-adik Boleh duduk diam Dengan dengaran Dan boleh mengerti Apa yang hari ini Akan Kak Lasri sampaikan Mari lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus Bentar kami mau Dengar Firman Tuhan urapi setiap kami Agar kami boleh Mengerti Apa yang Akan disampaikan Oleh Kak Lasri Tuhan berkati Anak-anak Dimanapun mereka berada Supaya mereka Boleh duduk diam Dengan dengaran Sehingga Firman Juga boleh berjalan Dengan baik Dari awal Pertengahan Hingga pada akhirnya Terima kasih Bapak Hanya di dalam Namamu Kami berdoa Kami bersyukur Haleluya Amin Adik-adik disikit Tema kita minggu ini Adalah menjadi Teladan Di dalam Perbuatan Terambil dari Kitab Matius Pasal yang ke-21 Ayat yang ke-28 Sampai ayat yang ke-32 Mari buka Alkitabnya Di tempat masing-masing Kalau belum bisa Buka Alkitab Minta bantuan orang tua ya Kita ambil dari Kitab Matius Pasal 21 Ayat yang ke-28 Sampai ayat yang ke-32 Diceritakan bahwa Suatu hari Yesus Sedang mengajar Banyak orang Kemudian Yesus bertanya nih Kepada orang-orang tersebut Menurut kamu Mana yang lebih baik Diceritakan bahwa Ada seorang Bapak Si Bapak punya dua orang anak Anak yang pertama Kemudian Anak yang kedua Suatu hari Si Bapak memanggil Anak yang pertama Anakku Lalu datang nih Anak yang pertama Ya Bapak Si Bapak bilang Pergilah ke kebun Dan bekerjalah Si anak pertama bilang Ya Bapak Tetapi Tidak melakukan Lalu si Bapak Lalu si Bapak Juga memanggil Anak yang kedua Anakku Anakku Anak yang kedua pun menjawab Ya Bapak Si Bapak bilang Kepada anak yang kedua Pergilah ke kebun Dan bekerjalah Anak yang kedua Bilang Tidak Aku tidak mau Si anak yang kedua Bilang tidak mau Tetapi Kemudian Ia menyesal Dan akhirnya Pergi ke kebun Dan melakukannya Menurut adik-adik Mana yang Dengar-dengaran Mana yang Menaati Perintah orang tuanya Apakah Anak yang pertama Atau anak yang Kedua Sebagian dari adik-adik Mungkin akan bilang Anak yang pertama Karena anak pertama Bilang iya Tapi ingat Anak yang pertama Hanya bilang iya Tetapi tidak Melakukan Sementara anak yang kedua Bilang tidak Tapi kemudian Dia menyesal Dan akhirnya Pergi ke kebun Dan bekerja Adik-adik Seringkali nih Di dalam kehidupan Adik-adik Apalagi Kalau kehidupan Kakak beradik Seringkali kita Cuma bilang Iya Tapi kita tidak Melakukan Contoh nih Jujur ya Siapa Yang Di rumahnya Kalau dibilang Mamanya Dek 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 Belajar Jangan main Handphone Iya Mak Tapi Handphone-nya Tetap Dimainin Siapa yang Kayak gitu Hari ini Kita mau Belajar nih Dari dua orang Anak Kita harus Taat Dengar-dengaran Dan juga Melakukan Seperti anak Yang kedua Awalnya dia bilang Tidak Tapi kemudian Dia menyesal Dan akhirnya Melakukan Perintah Nah Adik-adik Juga harus Demikian Firman Tuhan Bukan Bukan Hanya Untuk Didengar Tetapi Juga Harus Dilakukan Kalau Adik-adik Belajar Kalau Adik-adik Dikasih Info Atau Kalau Adik-adik Dinasehatin Papa Mama Jangan Cuma Mendengar Tapi Tidak Melakukan Adik-adik Juga Harus Melakukannya Kalau Disuruh Belajar Ya Belajar Kalau Disuruh Makan Ya Makan Kalau Disuruh Berhenti Bermain Games Berhenti Bermain Games Jangan Ketika Disuruh Belajar Cuma Bilang Ia Dimulut Tapi Tangannya Tetap Main Games Oke Pastikan Hari Ini Kita Mau Belajar Seperti Anak Yang Kedua Menjadi Teladan Di Dalam Perbuatan Tidak Hanya Jadi Pendengar Firman Tapi Jadi Pelaku Firman Demikian Firman Tuhan Kita Hari Ini Pastikan Adik-adik Juga Kalastri Kita Menjadi Teladan Di Dalam Perbuatan Kita Sehingga Dari Hidup Kita Banyak Orang Mengenal Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Adik-adik Sudah Mau Mendengarkan Firman Mari Lipat Tangan Tutup Mata Kita Mau Tutup Ibadah Kita Hari Ini Bapak Di Dalam Surga Terima Kasih Hari Ini Kami Sudah Dengar Firman Tuhan Kami Belajar Dari Sosok Anak Kedua Yang Mau Dengar Dengaran Juga Mau Melakukan Firman Tuhan Ajari Kami Untuk Jadi Anak-anak Yang Bisa Menjadi Teladan Di Dalam Perbuatan Kami Berdoa Memberkati Kakak-kakak Yang Sudah Ambil Bagian Dalam Pelayanan Hari Ini Terima Kasih Untuk K. Ivi Yang Sudah Menjadi Pelayan Tuhan Di Dalam Pimpin Pimpin Pujian Terima Kasih Untuk Kayosi Yang Sudah Membantu Dalam Proses Editing Juga Kalasri Yang Sudah Menyampaikan Firman Juga Abang Gabriel Yang Sudah Membantu Dalam Perekaman Video Tuhan Memberkati Setiap Kami Anak-anak Tuhan Yang Ambil Bagian Di Dalam Pelayanan Juga Berkati Anak-anak Sekolah Minggu Dimanapun Mereka Berada Anak-anak Yang Sakit Kami Percaya Tuhan Sembuhkan Setiap Orang Tua Yang Mengalami Kelemahan Tuhan Yang Kuatkan Setiap Orang Tua Yang Mengalami Keraguan Tuhan Yang Beri Kepastian Kami Berdoa Memberkati Bangsa Kami Tuhan Tuhan Berkati Sehingga Boleh Puli Dari Pandemi Covid-19 Berkati Para Suster Para Dokter Yang Menyembuhkan Setiap Pasien Tuhan Berkati Berkati Juga Gereja Kami Tuhan Gembala Sidang Kami Ibu Pendeta Esther Juga Tuhan Berkati Terima Kasih Bapak Di Atas Segalanya Kami Minta Ampun Untuk Setiap Salah Dan Dosa Kami Hanya Di Dalam Namamu Kami Berdoa Kami Bersyukur Haleluya Amin Demikian Ibadah Online Kita Hari Ini Terima Kasih Untuk Setiap Orang Tua Yang Selalu Setia Mendampingi Terima Kasih Untuk Anak Anak Yang Selalu Antusias Untuk Ikut Ibadah Online Sampai Jumpa Di Ibadah Online Lain Tuhan Yesus Memberkati Shalom